Terima kasih Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus di tengah-tengah kami, penjama kami Memberikan pencerahan bagi setiap firman disampaikan sore ini Terima kasih Tuhan Buka hati kami buat Tengah Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Semua yang percaya sama-sama katakan Amin Silahkan duduk saudara Sore hari ini kita akan sama-sama buka firman Tuhan Dari dua Timotius pasal yang kedua Dua Timotius pasal yang kedua Ayat yang ke-20 dan ke-21 Dua Timotius 2 ayat 20 dan ke-21 Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak Melainkan juga dari kayu dan tanah Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia Dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia Ia dikuduskan dipandang layak untuk dipakai Tuhannya Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia Kita bersyukur saudara karena Dua minggu lalu kita sudah beli tanah buat rumah shalom Dan kita berdoa dalam minggu-minggu depan ini kita bisa segera membangun saudara Kita doa Tuhan mencukupkan dana untuk pembangunan Karena cukup besar Tapi kami percaya kalau Tuhan yang nyuruh Dia akan menggenapi dan menolong kita Sampai semua selesai dengan ajaib Bukan cuma itu saja kita juga harus punya sekolah untuk SMP SMA saudara Eagle School Harus punya Kita itu termasuk jenis yang nekat Belum punya apa-apa sudah terima pendaftaran Mau tidak mau bulan Juli harus buka saudara Padahal sekolahnya belum jadi Ini baru mau beli tanah Minggu ini doakan supaya berhasil Dan dipercepat bantuan Tuhan Malekat-malekatnya Kalau bisa lima bulan dibangun selesai Punya sekolah untuk SMP SMA Kemudian yang ketika juga buat kantor kalau bisa Kami beli tanah di daerah tanah emas Bagus golden land Biar sungguh jadi kenyataan Kita jadi orang-orang yang mulia yang luar biasa saudara Doakan supaya semua berjalan dengan baik dengan lancar Karena kami tahu perlu Tuhan Tapi juga yang kedua perlu berkat Tuhan Supaya bisa menyelesaikan tugas yang besar yang luar biasa ini Amin Lebih enak gini aja saudara Tidak banyak pikiran Tapi kalau disuruh Tuhan beli ini buat ini buat ini Pikirannya banyak saudara Karena seringkali Tuhan itu sedang melatih imannya Untuk bisa nyampe Kalau langsung dikasih 100 miliar Enak banget saudara Ya kan Langsung blonjo Selesai Tapi kadang-kadang Tidak seperti itu caranya Tapi itu sangat bagus Melatih buat kita Amin Supaya belajar percaya Bergantung kepada Tuhan Dan dia akan tunjukkan Jalan-jalannya yang ajaib Jalan-jalan yang luar biasa Amin Saya tahu anak rumah Shalom itu hebat Mereka doa Setiap pagi saudara Doa keliling tanah itu Dalam nama Yesus Kami dapat Kami dapat Kami dapat Dan Tuhan memberikan tanah itu buat mereka Dengan cara yang ajaib Amin Hari ini kita belajar firman Tuhan sama-sama Dari dua Timotius Pasal yang kedua Ayat 20 dan 21 Judulnya adalah empat bejana Saudara Sebab dalam ayat ini ada empat bejana yang disampaikan Yang pertama adalah bejana yang dari emas Yang kedua bejana yang dari perak Yang ketiga yang dari kayu Dan yang keempat bejana yang dari tanah Ada empat jenis bejana Kita mau jadi yang mana saudara Saudara boleh menentukan sendiri hidupmu Kalau dari pihak Tuhan dia selalu pengen Anak-anaknya menjadi emas dan perak Bejana-bejana yang mulia yang mahal yang luar biasa Tapi yang kau punya hak menentukan Yang mana yang menjadi dirimu saudara Al kita berkata Untuk bejana yang mulia itu Dipakai untuk maksud yang mulia Dipakai untuk maksud yang mulia Sementara dua bejana yang lain Dipakai untuk hal yang kurang mulia Saya agak bingung Tuhan Apakah dalam rumah Tuhan di gereja mu Dalam kerajaan mu Ada pelayanan-pelayanan orang-orang Yang dipakai untuk hal yang mulia Dan ada yang kurang mulia Saya pikir enggak saudara Sebab kalau Tuhan pakai seseorang Dia akan pakai orang itu Menjadi benar-benar orang-orang yang mulia Dan pekerjaan pelayanan yang mulia Sebab dalam kerajaan Tuhan Tidak ada yang tidak mulia Semua itu mulia saudara Jangan dipikir Yang terima tamu asyir Itu kurang mulia Dibanding dengan worship leader Oh lebih mulia ini enggak saudara Bisa terjadi Yang di depan pintu yang menunggu itu Lebih mulia saudara Atau mungkin yang di luar sana yang diparkir Yang ada orang-orang sangat setia setiap minggu Mereka mau jaga di luar saudara Untuk mengatur parkir Apakah kurang mulia Dibanding dengan pendeta yang kotba disini Belum tentu saudara Kalau mereka mau dipakai Tuhan Mungkin yang di luar sana di parkiran Lebih mulia Daripada yang kotba disini saudara Tidak ada ukuran Kalau kelihatan hebat dan luar biasa Itu yang mulia Bukan ukurannya Sebab ukurannya Di dalam hati nih saudara Kalau seseorang mau nyiapkan hatinya hidupnya Untuk dipakai untuk perkara yang mulia Disitulah orang itu akan dipakai Tuhan Mengerjakan banyak perkara Pekerjaan-pekerjaan yang mulia Apa arti Hal-hal yang dipakai untuk hal yang kurang mulia Saya baca dalam bahasa aslinya Ternyata dikatakan dua bejana yang terakhir Bejana kayu dan bejana tanah ini saudara Dipakai untuk hal yang cemar Hal yang kotor Saya bilang Tuhan kok bisa Iya Karena yang kedua ini Tidak mau menyiapkan hidupnya Untuk diproses Dibersihkan oleh Tuhan Di dalam ayat ini Tuhan tidak sedang bicara Dengan yang dua ini saudara Tapi dia berkata Jika seorang Menyucikan dirinya Dari hal-hal yang jahat Ia akan menjadi perapot rumah Untuk maksud yang mulia Ia diguduskan Dipandang layak Dipakai Tuhannya Disediakan untuk setiap Pekerjaan yang mulia Dan stop Dan dia tidak bicara sama sekali Buat yang dua yang terakhir Saudara biar dalam hidup kita ini saudara Tiap kali Tuhan bicara Dia sedang bicara Tentang hidup kita Sebab kita ini Mau mengasihi Mau diproses Mau dibentuk Tuhan Dan setiap kali dia bicara Dia suka bicara tentang kita Sebab dia berkata Engkau mau ikut aku Engkau mau aku bentuk Mau taat kepada aku Dan dia mau pakai hidup kita Dan dia selalu cari kita Tiap kali Dia perlu sesuatu Yang dipikiran Tuhan Dan di hatinya Aku punya ini Sebab ini adalah Pejana-pejana yang mulia Dan aku siapkan Untuk pekerjaan yang mulia Saudara Tuhan Harus di hatimu Tapi biarkan kita juga Ada di hatinya Dan di pikirannya Amin Tiap kali dia berpikir Seseorang Yang muncul Saudara Dan saya Sebab kau berkata Aku mau dibentuk Dan aku ini orang yang mau Diproses Dikatakan disini Pejana emas Dan pera itu Kenapa dia suka Dan mulia Pejana ini Sebab yang dua Inilah jenisnya yang bisa diproses Dibentuk Tuhan Kata tes Itu artinya Melewati Melalui api Saudara Dimurnikan Saudara Dan yang dua ini Gak mungkin bisa dimurnikan Saudara Yang dari kayu Tiap kali melewati api Akan hangus Akan hancur Habis Yang dari tanah liat Melewati api Akan pecah Saudara Tapi yang dua ini Saudara Tiap kali melewati api Bukannya hancur Mereka makin murni Saudara Sebab emas Yang bercampur Dengan logam yang lain Ketika dipanaskan Kitab Amsal Berkata 25 Ayat 4 Berkata Dia akan disisikan Dari sanganya Semua kotoran Dikeluarkan Dan emas itu Makin menjadi murni Perak sama Ketika melewati api Perak itu Makin murni Saudara Sebab semua Sanganya Akan dibuang Dan perak itu Dan emas itu Akan berharga Lebih tinggi Harganya Ketika dia melewati api Ujian Hidup kita ini Menjadi mahal Menjadi berharga Menjadi sesuatu Yang Tuhan Pakai dan mulia Kalau engkau melewati Semua itu Saudara Dan engkau tetap Murni Dan makin murni Amin Itulah target Tuhan Sasaran Tuhan Dalam kehidupan kita Menguduskan kita Memurnikan hidup kita Supaya bisa dipakai Untuk pekerjaan Yang besar Tapi jujur hari ini Gereja Tuhan Sedang mengalami Banyak penurunan Saudara Kalau zaman-zaman Yang lalu Mungkin Sembilan puluhan Tahun dua ribuan Gereja Tuhan Masih begitu kuat Gereja Tuhan Masih begitu Pegang Yang namanya Standar-standar Yang sangat kuat Dalam kekudusan Saudara Tapi dalam hari ini Saya melihat ada Sebuah penurunan Yang sangat banyak Terjadi Banyak gereja Menghadapi orang Selain Tuhan Gak apa-apa Orang ditenangkan Orang berdosa Ditenangkan Oh Supaya tetap ke gereja Oh betul Saudara Cari jiwa Orang berdosa Bawa Saudara Tapi orang berdosa itu Harus bertobat Berubah hidupnya Saudara Bukan ditenangkan Tapi orang berdosa itu Kita doakan Kita ubah hidupnya Menjadi orang-orang Yang luar biasa Amin Bukan di pok-pok Gak apa-apa kok Gak apa-apa Dan saya melihat Banyak penurunan Terjadi di banyak gereja Orang dibuat tenang hatinya Saya bersyukur Tahun 90-an Saudara Gereja kita yang lama Termasuk kami Angkatan-angkatan yang lama Waktu saya masih muda dulu Masih muda dulu Sekarang juga rotok muda Waktu itu saudara Kami datang tamu hebat Saudara Nabi-nabi yang keras Jaman-jaman itu Saya masih muda Belum menikah Pak Hinggi belum Buribka belum Pak Thomas belum Yang Pak Buda masih kecil Waktu itu saudara Kalau nabinya datang Saudara Semua gemetara Saudara Maka yang pertama Bukan takut akan Tuhan Yang pertama Takut akan nabinya Yang kedua Baru takut akan Tuhan Orang kan ngomong Takut akan Tuhan dulu Baru takut akan nabi-nabi Jadi kita enggak Waktu itu jujur Takut akan nabi-nabinya dulu Baru takut akan Tuhan Sebab nabi yang datang itu Mantap saudara Dia sangat tajam Dan sangat tepat Dia bisa tahu Kamu Pacaran sama kamu Dan kamu enggak genah Lu bisa tahu lu saudara Dia bisa nunjuk Enggak usah jejer Kalau jejernya ketahuan Ini pisah pun Langsung ketahuan Kamu Sama kamu Orang bilang Kok ngerti ya Tuhan Hari-hari itu Kami semua daging Di seset Saudara Jadi file semuanya Di seset Di dagingnya Dibuang Dibersihkan Karena kami tahu Anak-anak muda Punya banyak kedagingan Tapi itu pendidikan Yang sangat bagus Buat kami Saudara Tidak ada pelatihan Yang sekeras itu Hari ini Kita lebih mudah kok Saudara Kalau nabi datang Ngomongnya apa Kamu akan diangkat Jadi kepala Diberkati Kau akan jadi punya Perusahaan yang besar Yang hebat Maknya Rasanya Tapi hari-hari itu Nabinya Dengan tangan Yang teracung Dia tunjuk Kau Kamu berjina Bertobat Tapi itu bagus Saudara Membuat Banyak orang Gentar akan Tuhan Takut akan Tuhan Dan berjalan Dalam kebenaran Sebab dia Siapkan orang-orang itu Menjadi pejana Emas Dan pejana Perak Saudara Bukan orang Yang gampang Terbakar Habis Dan hancur Bukan Saudara Tapi orang-orang Yang mau dibentuk Yang siap berkata Sucikan Kuduskan Pacaran Hari itu Jaga jarak Saudara Satu meter Gak boleh gandengan Gak boleh Saudara Rasanya mau gandengan Gemeter Saudara Kenapa Naik konangan Apalagi rangkulan Gak bakal bisa Saudara Mau nyebrang jalan aja Gak boleh Kecuali nyebrang jalan katanya Kalau nyebrang gak apa-apa lah Kasian Nanti ini tabrak gimana Dipegang Digandeng Nyebrang sana Jadi alasannya nyebrang Kono Nyebrang kini terus Supaya Kan nyebrang kan gak apa-apa Ya kan Jadi nyebrang terus jalan Supaya aman Tapi itu masa yang sangat bagus Membentuk kita Menjadi emas Tapi harus diakui Banyak hal yang turun Saudara Banyak hal yang turun Dan Tuhan tidak mau Dia pengen standarnya Adalah tetap dalam kekudusannya Dia berkata Aku kudus Kamu harus kudus Itu sifat yang gak boleh hilang Dalam hidup Tuhan Dan kita juga Saudara Kalau dia punya sifat kudus Dia mau setiap anak-anak Tuhan Juga kudus Saudara Kita dalam kebenaran Saudara Saya tahu kudus itu tidak gampang Tapi itu yang harus kita kerjakan Sebab Tuhan berkata dalam ayat ini Saudara Kalau orang tidak kudus Saudara Dia tidak akan melihat Allah Kalau orang yang tidak kudus Tidak akan melihat Allah Saya mikirnya dulu gini Saudara Artinya oh kita gak peka nanti Karena kita gak bisa lihat Allah Gak peka Cuma di dunia Tapi nanti kita disana Makan selamat-selamat Tapi semakin baca ayat ini Tiba-tiba Tuhan berkata Yang lain Saudara Kalau engkau tidak kudus Tanpa kekudusan Engkau tidak akan melihat Allah Kapan gak melihatnya Selama-lamanya Saudara Di dunia Tidak peka dengan Tuhan Dan engkau tidak bisa masuk surga Sebab di surga Ada Tuhan Dan semua yang di surga Pasti lihat Tuhan Saudara Tapi kalau dia ngomong Kamu gak akan lihat Tuhan Artinya apa? Disini gak lihat Disana gak lihat Dimana tempatnya Saudara Bukan di surga Saudara Di tempat lain Saya tahu betul Tuhan firmanmu Kalau kami gak jaga hidup Di dunia kami gak ngalami engkau Tapi disana Kami juga tidak pernah melihat engkau Selama-lamanya Karena itu Saudara hari ini Mari izinkan Tuhan Memproses hidup kita Membersihkan hidup kita Supaya hidup kita dilayakkan Supaya hidup kita dikuduskan Oleh Tuhan Dan bisa dipakai Jadi alatnya Yang luar biasa Alat Kemuliaan Saya baru dengar Satu cerita bagus Saya dengar kesaksian bagus Ada seorang anak muda Di kota lain Gak di Semarang Saudara Dari gereja lain Tapi gini Saudara Gak masalah gereja mana Kok Saudara Sebab Tuhan Pakai semua gereja Saudara Jangan sok HTE paling hebat Kalau Saudara mikir gitu Kok sedang salah besar Sebab Tuhan Punya begitu banyak Gereja-gereja Tuhan Yang mengerti hatinya Yang dipakai dengan luar biasa juga Bukan cuma HTE Ada banyak gereja Yang dipakai Tuhan Kalau dia bisa mengerti hati Tuhan Akan dipakai Anak muda ini sederhana Mungkin bukan orang kaya Saudara Satu kali ada Training di gerejanya Dan anak muda ini Ikut training itu Saudara Selesai ikut training Dia pulang dibagiin Makanan semua Nasi, box, klasik otak Tapi hari itu Anak muda ini masih kenyang Dia gak makan makanannya Dia bawa pulang Saudara Ketika di jalan Sampai jalan kaki Mau pulang ke rumah Dia ngeliat ada orang Yang lagi bongkar-bongkar Sampah di tempat sampah Dia ngeliat Dia kasihan Dia datangin pak Udah makan belum pak Saya punya nasi Dikasih nasinya Saudara Habis dikasih nasinya Dia tanya pak Bapak ada gak yang bisa Saya doakan Punya persoalan Bapaknya berkata Ada anak Dibuka bajunya Dia berkata Di punggungku ini Ada benjolan Sudah lama ini Bisa gak kamu Mendoakan ini Anak muda yang sederhana ini Mendoakan Saudara buka mulutmu Bicara Bagianmu doakan orang itu Biarkan Tuhan Kerjakan bagiannya Dia selesai mendoakan Dia tinggal Bapak itu Dia pulang Udah gak ada apa-apa Saudara Gak ada cerita Tapi sekian bulan Kemudian Dia ikut lagi acara Di gerejanya Hari itu ada lagi Yang sama Selesai acara Kebaktian Pulang Dapet nasi kotak lagi Gak tau kenapa Kok masih kenyang lagi Dia pulang Dia bawa Di jalan dia lihat Ada orang lagi Naik sepeda Dia kasih lagi Nasinya pak Mau nasi pak Iya Ketika dikasih nasinya Bapak ini berkata Nak Kenal aku Siapa ya pak Saya gak tau Yang pernah sekian waktu lalu Kamu doakan aku Yang punggungku Ada benjolannya Oh iya iya Saya ingat pak Dan dia berkata Nak Sejak hari itu Sembuh dan hilang benjolannya Sembuh hilang benjolannya Dan Bapak itu berkata Nak Kamu orang nasrani Bisa gak doakan saya Saya pengen kayak kamu Doakan saya Didoakan hari itu Terima Tuhan Yesus Dan dia berkata Kamu dimana gerejanya Disana Dan dia berkata Aku ikut sama kamu Dan hari itu Dia daftar baptisan Datang kebaktian Dia bawa keluarganya Diselamatkan hari itu Saudara Benjana emas Benjana emas Itu anak muda bukan pendeta Anak muda biasa Tapi hari itu dia berkata Tuhan Pakai aku jadi alatmu Dan hari itu lewat Satu kotak nasi Dia menjangkau jiwa Diselamatkan Diselamatkan Saya tahu surga bersuka cita Dan surga berkata Bagus Amin Mau denger tepuk tangan surga Saudara Tiap kali engkau jadi Bejana-bejana emasnya Amin Tiap kali engkau jadi Bejana-bejana emas Surga sedang bertepuk tangan Buat saudara Berkata Yes Come on Lakukan Lakukan Semakin banyak dari kita Yang menjadi Bejana emas Dan pera Semakin ramai Surga bertepuk tangan Dan berkata Kami temukan Orang-orang hebat Orang sederhana Tapi hatinya Seperti bejana emas Bejana Itu bicara saudara Tentang quality Of man Tentang sebuah kualitas Emas Perak Kayu Dan tanah itu Bicara mengenai kualitas Di dalam kita Saudara Kalau engkau mau dibentuk Oleh Tuhan Kualitas hidupmu Sedang diangkat Sedang dinaikkan Oleh Tuhan Ibrani Pasal 12 Ayat 14 Ibrani Pasal yang ke-12 Ayat yang ke-14 Berusahalah hidup damai Dengan semua orang Dan kejarlah Kekudusan Sebab tanpa kekudusan Tidak seorang pun akan melihat Tuhan Berusahalah hidup damai Untuk damai Perlu diusahakan Bagaimana bisa damai saudara Kalau ada dua orang yang mau perang Satu mau memulai Yang satu tenang Tidak terjadi Kekacauan Sebab damai terjadi Walaupun yang satu terus cerang Ya kan Di keluarga sama Kalau suaminya marah-marah Kalau ada yang punya suami Yang galak Suka marah-marah Istrinya diam Nanti tidak akan terjadi peperangan Di rumah Sebab Tidak bisa ini rudalnya Ditembak Terus ditangkap Tembak-cep Kayak Israel Kalau ditangkap Dia punya rudal Mati Selesai rudalnya Tapi kalau rudal Dibas rudal Duer 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 Tidak ada damai Sejahtera Jadi Sahab kita Kalau di rumah tangga Saling diem Satu dengan yang lain Ini nyerang Ini diem Ini diem Oh jadi nyerang Nah Oh jadi diem Mau diserang Ya kan Kalau diem Ini juga diem Jadi bagus saudara Ya kan Untuk damai Perlu diusahakan Artinya enggak gampang Usaha Saudara Ya kan Usaha Perlu dikerjakan Buat pedamaian Tapi yang berikutnya Untuk kekudusan Dikatakan Kejarlah Kekudusan Surah apa saudara Ngejar Waduh Tahu ngejar saudara Ngejar itu tidak lari santai Saudara Minta contoh Leo Maju ke depan Ini pemain gitar yang paling hebat Kalau main Wih 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 Leo kamu lari Lari Bisa lari Tak kejar nanti Lari Oh iya Jangan pergi Sini aja muter-muter di atas pokoknya Nah ini kamu tak kejar Satu dua tiga Lari Oke terus terus Lu jangan turun aku Kamu sini Lu baru lu keluar gitu Ini kotbal loh Lari Cepet-cepet-cepetan Loh itu lari loh saudara Saya suruh ngejar Sudah nih Boleh turun Itu ngejar saudara Iya kan Loh saudara Kalau orang ngejar Ini tiktok Nah saudara kita Kekudusan itu selalu lari dari kita loh saudara Selalu coba meninggalkan kita Sebab itu sifatnya Tuhan Susah banget dikejar Sifat itu saudara Kalau engkau tidak lari mengejarnya saudara Dia akan terlalu jauh dari hidupmu saudara Dan engkau sukar Engkau masih kejar Sama engkau pegang itu Dan engkau bisa kejar bersama-sama larinya bersama-sama Itu bukan hal yang gampang Tapi kalau engkau mau saudara Saya percaya kerja kita Akan dipakai jadi penjara-penjara kemuliaan saudara Dia berkata aku gak bisa pakai Kalau selama aku gak mau dikuduskan Engkau tidak mau kejar kekudusan Gak bisa Untuk perkara yang mulia saudara Sebab kita tahu saudara Kalau kita gak bisa kejar yang ini Sebentar tok dipakai Dan jatuh tumbang satu demi satu Sangat sedih Tiap kali mendengar kabar saudara Ada hamba Tuhan ini yang punya persoalan Jatuh yang ini kena ini Kena persoalan Jangan dipikir ketawa dan bahagia Ya dia jatuh saya hebat Enggak saudara Sesungguhnya kerajaan surga Sedang nangis dan meratap saudara Setiap kali ada hamba Tuhan yang jatuh Yang gagal saudara Surga menangis saudara Surga menangis Tapi kalau ada hamba Tuhan Yang mau kejar terus Apa yang Tuhan mau Kekudusan Surga sedang bersuka cita Dan perlu dikejar Yusuf Yusuf Tuhan aku mau kejar engkau Kekudusanmu Aku bisa lepas Dari tarikan-tarikan yang lain Tarikan yang lain Dan dikatakan Tanpa kekudusan Tidak seorang pun Akan melihat Tuhan Tidak bisa lihat saudara Artinya Selamanya Tidak bisa lihat dia lagi Tidak ada pilihan lain Buat kita Kalau kita mau Tetap melihat Memandang dia Satu jalannya Hidup Di dalam kekudusan Dan dia bisa Pakai hidup saudara Menjadi alatnya Yang hebat Yang luar biasa Amin Kemarin Pak Adi datang Ngunjungin kami saudara Ketua Sinoda Ngunjungin kita Dan cuma mau makan siang Dan kami duduk bareng Makan bareng Pak Adi cerita banget Dia berterima kasih Terima kasih banyak Untuk rumah Shalom Karena sudah ngirim Anak-anak dari STTS Anak STTS Sekolah Alkitab Yang di Kopeng Itu dikirim Mereka ini kan liburan Yang lalu Dikirim Satu bulan tinggal Di tempatnya Bu Aning Mereka tinggal Saya bilang Yes Kamu merasakan Training Sebab Bu Aning ini Tentara Sebab Bu Aning ini Punya banyak kelebihan Lebih dari saya saudara Lebih Saya ini kurang Dia punya banyak kelebihan Lebih pintar masak Lebih sabar gitu saudara Kok langsung mikir gini Artinya Lebih pintar masak Dia lebih sabar Banyak kelebihan Saya ini kurang Banyak kekurangan Dia banyak kelebihan Lah ini anak-anak Satu bulan Ini anak-anak Yang memang dalam Tanda petik Rotok bedik Apa itu bedik pak Ya itu rahasia Rotok bedik Anaknya tidak rohani Rotok nakal-nakal Dan kadang-kadang mereka itu Aduh Susah banget diomongi saudara Makanya Mungkin yang paling top-top Dikirim ke tempatnya Bu Aning Karena dia ngerti Ini pasti orang hebat Ini sakti Bisa menaklukkan Bu Aning ini punya anak-anak yang hebat Saudara Ditaklukkan loh saudara Ya satu anak Yang mulai remaja Satu kali kata Mami Aku mau ke sekolah Antar aku dong Mami 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 berkata gini Mami aning Maka Rauh Sekolahnya cedak Kok diantar Semua diantar Naik mobil Naik motor Kok gak diantar Kamu dekat sekolahnya Jalan kaki Mami aku takut Takut apa Aku takut diculi Saudara Ini bocaya kwedeng Kok masuk sama diculi Saya bilang Nyesing nyuli Rugi malam Saudara Aku takut diculi Mami Itu benar-benar Saudara Aduh Tapi Bu Aning ini berhasil Mentraining anak itu Sampai lembut hatinya Dulu gak takut sama siapa-siapa Sekarang mulai takut diculi Padahal saya aja gak berani Nyulik dia kok saudara Gak berani Saya jujur Saya angkat tangan Gak berani nyulik Tapi kelembutan hatinya terjadi Saudara Ya kan Artinya berhasil Melembutkannya tuh Anak ini Lah ini SDT dikirim semua Satu bulan Jam 4 pagi Bang-bang-bangun semua Gak tentara saudara Siap Mami Aning Doa Semua Pak Saro Tidak doa Tidak makan Nah saudara Dan mereka berdoa Pagi itu mengerjakan semua Satu bulan saudara Di training Pulang Ketempat mereka Ke sekolah Alkitab Sekolah Alkitab Berubah Dan gempar Mereka berkata Sepuluh orang lebih 11 atau 12 ya 11 pengintai Di rumah Shalom Berubah total Mereka punya iman Dari orang yang Asal-asal Tidak mau Gitu-gitu Tidak mau Tidak iman-imanan Pulang beriman Pulang sangat rajin Disuruh kerja apa saja Mau taat Nuruh Tidak ngomel Kerja dari pagi Malam Tidak ngomel Berubah semuanya Dan pimpinannya Berkata Kok bagus ya Nanti tak kirim lagi ya Supaya datang ke sana Sebab hidup mereka Berubah Loh itu hebat Tuh saudara Dipakai Menjadi Bejana Kemuliaan Tuhan Amin Untuk ngubah Anak-anak ini Sekarang ada PR buat saudara Yang susah-susah Dikotbai Tak titip ke Bu Aning Biar Bu Aning siap Jemaat HTM Tak daftar Yang susah Mau tak trainingkan Ke rumah Shalom Sebulan aja Saudara Tadi kan berubah Saudara Jadi orang hebat-hebat Ya kan Minimal Kayak anak perempuan tadi Aku takut Diculik Nah itu saudara Minimal Kayak gitu Saudara Minimal Dipakai Menjadi Alat Kemuliaan Tuhan Disitulah kita ini Pertahu Saudara Tuhan Engkau itu Pakai hidupku Berkenan di hadapanmu Dia bukan masalah pendeta Orang biasa Bukan itu saudara Maukah engkau Diproses Tuhan Dibentuk Tuhan Dibawa Pada target Yang Tuhan Rindukan Terjadi Di dalam Hidupanmu Kalau engkau Mengejar semuanya Bisa Bisa 2 Korintus 7 Ayat yang pertama 2 Korintus 7 Ayat yang pertama Saudara-saudaraku yang kekasih Karena kita sekarang memiliki janji-janji itu Marilah kita Menyucikan diri kita dari semua pencemaran Jasmani dan rohani Dan dengan demikian Menyempurnakan kekudusan kita Dalam takut akan Allah Rasul Paulus berikan nasihat kembali Saudaraku kekasih Mari kita menguduskan Menyucikan diri Dari semua pencemaran Jasmani dan rohani Yang membuat hidup kita tercemar Dua hal Jasmani dan rohani Ini apa saudara? Kalau pencemaran jasmani Ini gampang saudara Engkau bicara kasar Engkau memfitnah orang Engkau berjina Engkau mencuri Engkau itu dalam tidak kekudusan Itu semua pencemaran jasmani Kentara saudara Yang berikutnya Pencemaran rohani Nah ini yang kadang-kadang Tidak akan tarah saudara Engkau mungkin pergi ke tempat-tempat Keramat Minta sesuatu Tanya ke orang pinter Nasibmu Nah itu mencemarin saudara Tapi juga kalau engkau mencintai Uang lebih dari cinta Tuhan Engkau sedang tercemar Di dalammu saudara Kalau engkau tidak cinta Tuhan Dan cinta dunia Itu pencemaran jas rohani Yang engkau alami Pencemaran kadang-kadang Engkau tidak kelihatan Itu yang bahaya Kalau pencemaran kelihatan Itu gampang deteksinya Seringkali yang satu ini Engkau kelihatan Pencemaran rohani Engkau kelihatan bentuknya Tapi cemar saudara Saudara tahu sungai Banyak sungai-sungai di Kalimantan Yang airnya tetap bagus Normal Engkau ada apa-apanya kok saudara Tapi sungai-sungai di Kalimantan Sudah tercemar Begitu banyak logam berat Ada dalam air sungai itu saudara Kenapa? Karena banyak limba industri Dibuang ke sungai Supaya gampang Dan sungai tercemar Dan begitu banyak ikan-ikan Yang di sungai itu Yang tercemar juga Waktu dimakan manusia Manusianya keracunan Laut Engkau kelihatan Pencemarannya kok saudara Tetap bening airnya Tapi begitu banyak Sat-sat yang berbahaya Dibuang orang ke laut Dan membuat laut beracun Saudara Dan ikan yang di dalam laut itu beracun Dimakan oleh manusia Membuat penyakit Bukan kesehatan Sebab tercemar Tercemar itu gak kelihatan Susu Ada sat bakteri masuk Gak kelihatan saudara Tetap susu Rasanya susu gak berubah Ada bakteri yang mencemarkan Begitu dimakan Merusak Dan membuat sakit penyakit Begitu hidup kita tercemar Yang jasmani Dan yang rohani Mungkin gak berubah hidup saudara Tidak kelihatan loh saudara Tetapi yang kau kerjakan Efeknya Sedang meracuni Dan merusak orang lain Sebab hidupmu tercemar Tuhan berkata Gak ada cara lain Minta dimurnikan lagi Dipersihkan Supaya tidak satu orang pun Yang hidupnya tercemar Tuhan Yang bisa menolong kita Tapi jangan ngomong gini Tuhan Aku pasal dengan Tuhan Semuanya Tuhan Aku gak mau usaha Kalau sampai aku tuh Pokoknya gak mau dosa loh Tuhan Tapi yang sampai dosa di depanku Tak kerjakin loh Tuhan Nah itu Keterlaluan Itu namanya kurang azar Bukan kurang ajar Kurang azar Sudah tahu dosa Salah Tapi ngomong gini Pokoknya Tuhan menghindarkan Nek Tuhan tidak menghindarkan Tak lakukan bukan salahku Salah itu Tuhan Kurang ajar saudara namanya Tuhan akan menolong saudara Memberikan peringatan Jangan diambil Nah kalau saudara Yang salah Tidak mendengarkan peringatan itu Bu ambil Jangan salahkan Tuhan Saudara yang salah Sebab Tuhan sudah mah Memperingatkan Roh kudus Akan terus memperingatkan kita Supaya tidak ada Pencemaran Yang masuk Di dalam hidup kita Hal-hal kecil bisa kok saudara Mencemari kita Saya punya pengalaman Satu kali Saya belanja Di sebuah supermarket besar Belanja buat gereja Beli macam-macam barang Setelah selesai Eh ada orang yang kenal saya Dibayari saudara Tak bayar pak Habis dibayar Saya dapat nota Saudara Notanya ini mau tak apain Saya ke gereja tak tagih Atau Terus dibayar tak suwe-suwe tak buang Hayo saudara Pilihan Notanya tak apain Tak tebus si gereja Ini kan beli barang gereja Beli ini, ini, ini Atau saya sobek Saya pilih, saya robek Sudah dibayar sama orang itu Saya ke gereja berkata Hari ini puji Tuhan Kita diberkati Aku belanja banyak Tidak usah bayar Gereja tidak usah bayar Sebab ada yang bayari Tapi kalau hatimu Jahat Dapat nota Kesempatan Tak tebus Duitnya masuk Saya Ya tau Salah enggak saudara Kayaknya tidak salah Uang aku yang dibayari kok Ya kan Tapi itulah yang mencemari kita Yang kita pikir Saya berkata Barang kecil Kok merusak mencemari hidup Tidak akan saya kerjakan Singkirkan Tidak akan Kita semua akan dites Apakah engkau emas Perak Atau cuma kayu saudara Kalau kayu Hemus Habis Selesai Saudara Tapi kalau engkau emas Dan perak Engkau akan murni Amin Engkau akan murni Firman Tuhan selesai sore hari ini Tapi saya ada satu klip singkat Saya berdoa klipnya lancar Tadi pagi rodok seret sedikit Saya berdoa klipnya lancar sore hari ini Cerita singkat Tapi ini bagus Cerita tentang orang yang dipakai Menjadi bejana kemuliaan Orang itu pun tidak akan pernah rugi Kalau dipakai jadi bejana kemuliaan Silahkan dipasang klipnya Ada seorang anak kecil Yang dia tuh pengen kerja Jadi penyemir sepatu Tapi gak punya modal Dia tulis di sebuah kertas Aku perlu modal Harganya 100 yuan Untuk beli perlengkapan itu Orang ini gak mau bantu Tapi dia bilang Aku sudah punya 30 yuan Tinggal 70 yuan Kurangnya Mau gak kamu bantu Dikasih uangnya Dan dia anggap Pemberiannya sebagai hutang Yang akan dia kembalikan Dia berkata Gak jadi 100 harganya Aku cuma 80 Ini aku kembalikan uangmu Kita belajar Sebuah integritas Dia berkata Karena aku hutang sama kamu Aku masih bayar bunganya 1 yuan Oke bayar Dengan cara kamu nyemir sepatu Aku anggap itu bayar bunga Dari hutangmu Dan aku tuh Terima kasih. 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 Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. 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 And let it be a sweet, sweet star in your ear, let it be a sweet, sweet star in your ear. Let it be a sweet star, and let it be a sweet, sweet star in your ear. Pakai hidup kami, Doa. Menjadi pencana kemuliaan, Doa. Tapi kami tahu, Tuhan, tanpa dikuduskan, kami terlalu tidak siap untuk mengerjakannya, Tuhan. Tuhan yang menolong setiap kami sore hari ini, proses kuduskan setiap kami. Pisahkan kami dari dunia ini, Tuhan. Dan biar kau hidupkan kami, Tuhan, dalam kebenaran kekudusan, Pakai kami jadi alat-Mu, Tuhan. Di akhir zaman buat pencana-pencana kemuliaan, dipakai, Tuhan. Dipakai, Tuhan, menjadi alat-alat-Mu. Biarkan sifat Tuhan turun di dalam kami hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Turunkan semua sifat-sifat dalam hidup kami, Tuhan. Turunkan dalam hidup kami sifat-sifat-Mu, Tuhan. Dan buat hidup kami ini berkenaan kudus di hadapan-Mu selalu, Tuhan. Karena kami tahu tanpa kekudusan kami tidak bisa bertemu Engkau, tidak bisa melihat Engkau. Dan tidak mungkin tinggal bersama dengan Engkau, Tuhan. Oh yang tolong kami, kalau kami salah, ampuni kami, kami bertobat. Dan biar kami dekat kembali kepadamu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih, Tuhan, terima kasih. Karena nama Shantai, karena nama masing-masing bendoa. Ini saat yang paling bagus buat kita merenung masing-masing. Aku ada di mana pada hari ini, Tuhan. Berjalan dari tanah, dari kayu, dari perak, atau dari emas. Masing-masing bawah air setelah tanganku. Masing-masing bawah air setelah tanganku, Tuhan, terima kasih. Masing-masing bawah air setelah tanganku. Bersihkan Tuhan, bersihkan Tuhan. Bersihkan setiap bencana hidup kami, Tuhan. Jadi bencana kemuliaan. Bersihkan setiap bencana hidup kami, Tuhan. Jadikan kami bencana kemuliaan. Bersihkan Tuhan, bersihkan Tuhan. Bersihkan Tuhan, bersihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersihkan Tuhan. Kami bawa hidup kami, bersihkan setiap bencana dalam hidup kami. Untuk menjadi bencana yang mulia, yang dipakai untuk kemuliaan, Tuhan. Tuhan, kau yang membersihkan kami dari setiap kotoran dalam hidup kami. Dan jadikan kami bencana untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan, Tuhan, saat malam hari ini. Sebentar kami mau bawa korban dan persembahan kami di hadapanmu. Kau bicara dalam hidup kami, kami kembalikan apa yang menjadi milikmu. It belongs to the Lord, apa yang menjadi milik Tuhan. Menjadi sacrifice dan korban. Setiap persembahan yang ada. Kami berdoa, kami bersyukur Tuhan, Tuhan, saat petang hari ini. Dan kau bicara, kami kembalikan perpuluhan kami. Apa yang menjadi milikmu, kami bayar nasar kami. Apa yang janji iman kami. Dan kami berikan ucapan syukur terlalu besar. Apa yang kau beri dalam hidup kami, tidak cukup membalas semuanya. Dan kami mau berikan karena cinta dan kasih kami kepada-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap saudara yang percaya berkata, Amen.